Halo? Ya? Recording in progress Halo! Hai Kalo kamu hanya telat sih Jadi hari ini Ini sekarang udah malam nih gue Udah jam setengah 12 malam Sekarang di kamu jam berapa? Ya aku jam setengah 6 Jam setengah 6 sore Di Jerman dan Hari ini kita pengen bikin video Menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang sering sekali ditanyakan Sama orang-orang di live Di komen dan segala halnya Kamu ga tepuk komen sih Jadi kemarin emang banyak banget Yang minta buat kita bikin video kayak gini Nah tapi tuh juga pada request Kalo pengen bikin videonya tuh Ada CS-nya Karena biar ada 2 perspektif Dari kita berdua Hey! Oke Pertanyaan pertama Ini untuk pertanyaannya itu Kemarin kita udah sharing story Untuk orang-orang tanya Dan juga kayak kita ngambil juga beberapa Dari orang yang tanya di story-story sebelumnya Atau di DM Yang emang ini tuh udah sering banget ditanyain Mungkin sebelum orang menanyakan hal-hal ini terus menerus lebih lanjut Lebih baik kita memperkenalkan diri kita dulu Karena kita ga pernah perkenalan diri Langsung upload aja di Youtube Video-video kita Jadi nama gue Akuira Belinda pribadi Dan gue biasanya dipanggil Akuira Gue lahir tanggal 5 Juni 2000 Umur gue 23 tahun Dan gue bekerja sebagai banyak kerjaan gue Dan gue tinggal di Indonesia Tukang masak Gue lahir di Jakarta Pada 19 Juni 2000 Sekarang umur gue 23 tahun Dan kerjaan gue sebagai tukang masak Tukang masak di Jerman Kita udah menikah dari tanggal 4 Februari 2024 Dan sekarang kita ngulang distance marriage Oke pertanyaan pertama Ceritain awal ketemu sampai akhirnya pacaran Ini tuh sering banget ditanyain sama orang-orang Dan orang-orang tuh banyak yang mikir kalo kita tuh teman sekolah Padahal engga kita tuh ga pernah satu sekolah Sekalipun tuh ga pernah Jadi ceritanya Jadi ceritanya Padahal tahun 2014 Itu tuh lagi jaman-jamannya kayak Punya grup Kita tuh dulu lagi jaman-jamannya tuh Mainnya tuh line Line kan ya yang? Ya dulu line BBM dan line dulu Jadi awalnya BBM terus ke line gitu Jadi jaman-jaman dulu itu Sering banget ada grup Jadi satu grup ini tuh isinya kayak Misalkan anak sekolah mana Dicampur anak sekolah mana Kayak misalkan Ciesa yang di invite duluan Ntar Ciesa bawa temen-temen sekolahnya Bawa masuk ke grup itu Terus ntar gue dari sekolah mana Ere intinya kita bertemu lah di grup itu Kita bertemu lah di grup itu Tapi kita ga pernah ketemu Dan kita ga pernah ngobrol Suatu hari Manusia genit ini Ngechat gue lah Kita chatan Kita sempet chat-chatan Terus dia kayak agak Jaman dulu mungkin dibilangnya kayak modus-modus gitu Terus udah kayak gitu Baru berapa hari chat Dia sempet nembak gue Tapi abis itu gue ga mau Karena kita juga belum pernah ketemu Dan turns out Ternyata dia juga cerita Sekarang kalo itu waktu itu Dia cuma iseng doang Tapi ternyata hubungan kita Ga berhenti sampe disitu aja Kita berteman dengan baik Kayak melewati SMP SMA Dan kuliah Gitu Terus setelah itu Sampai tahun 2019 Akhirnya kita ya Udah berteman baik Layaknya teman aja Kayak suka nongkrong Terus Pergi bareng sih Ga pernah ya Palingan ketemu di tempat tongkrongan sih Dia sama cowok lain gitu Terus ya udah Akhirnya 2019 Gue berangkat kan Ke Jerman Dari situ Kita tetep Keep contact sih Walaupun ga sesering itu Paling kayak Cerita-cerita tentang kehidupan kita Gimana gue di Jerman Gimana kehidupan dia di Jakarta Dan perkuliahannya itu Hmm Iya terus Dari 2019 itu Gue ga balik Sampai tahun 2022 akhir Ya 2022 akhir 2022 akhir 2022 akhir terus gue baru balik Dari akhir 2019 Jadi pas 3 tahun Udah sampe akhirnya Setelah 3 tahun dia ga pulang Ya gue sebagai temannya Pasti dong gue pengen nongkrong Akhirnya gue ngajak dia ketemu Terus kita nyocokin jadwal Ternyata di satu weekend tuh Kita sama-sama di Bandung Akhirnya kita ketemuan lah di Bandung Bersama-sama Teman-teman kita yang lain juga Kepelundi sama keluarganya Nah gue sama teman-teman gue Tapi ada yang temen dia juga Kita nongkrong di Bandung We had fun Sampai akhirnya Pas di Jakarta Ternyata kita mau lanjut cacatan lagi Terus kita jalan lagi Terus yaudah Cuma selang seminggu dari Bandung Akhirnya kita jadian deh Kita sesingkati Upamirsa Jadi PDKTS sesingkat itu Next question Canggung ga sih dari temen ke pacaran Cuma dulu Ya awalnya sih canggung ya Karena udah temenan dari 2014 kali ya Terus tiba-tiba Ini orang dateng ke kehidupan gue Ya kayak aneh aja Awal-awal Kayak masih ga nyaka aja Kok bisa bersama lo ya gitu Iya Aku sih ga Ga canggung sih Tapi lebih ke lucu aja gitu Kayak Even sampe sekarang pun Apalagi sekarang nikah gitu ya Gue makin menyangka kayak Gue tuh sama dia tuh udah kenal diri lama banget loh Dan ini tuh orang lama loh dihidup gue gitu Bukan yang kenal Terus PDKT Ya udah akhirnya kita memutuskan untuk menikah gitu Kayak Jadi lebih ke lucu aja sih dibanding canggung Canggung sih ga ya Kayaknya kita fine-fine aja deh Ga yang kayak akurat-akurat yang kayak Untuk pacaran masih selalu kayak Kok gue bisa sama kamu ya Aku sampe sekarang masih kayak gitu Kok gue bisa sama lo ya Oke lanjut Sebelum mulai pacaran pernah kepikiran ga Eh gimana sih Sebelum mulai pacaran pernah kepikiran untuk selesai sama diri sendiri dulu ga? Kalo gue Kalo gue iya Karena sebelum gue pacaran sama Cesa itu Gue sempet single setahunan Gue sempet single setahunan Dan emang saat itu juga Banyak yang pengen diperbaiki juga sebenernya dari diri gue Dan pas akhirnya mutusin pacaran sama Cesa kayak Kayaknya udah selesai deh sama diri sendirinya kemaren Kayak udah have fun, udah puas, mainnya segala macem Jadi ketika akhirnya bisa pacaran sama dia Ya Alhamdulillah bisa fully committed gitu Aku juga lah Aku kan Terakhir Ya pacaran Aku udah 2019 ke Jerman Terus baru pacaran lagi ya Ya Lu ga boleh gitu lu Ghibul Ya Ga boleh gitu Kamu tuh sempet punya dua mantan loh kalo di Jerman Ngomong Gue selesain diri gue sendiri dulu sih Kayak Apa ya Anak umur 19-20 tahun yang baru ngerantau ke Jerman Yang baru bisa ngerasain dirinya sendiri Masih mau apa ya Explore The world aja Terus Mau Nyenangin diri sendiri Belanjain diri sendiri Gitu loh Jadi Gue ya selesain diri sendiri dulu Terus kalo masalah Relationship ya Juga sih sebenernya Maksudnya Kayak Selama gue di Jerman kan gue punya Berapa mantan? Dua mantan ya? Dua mantan yang dianggap Mungkin yang pedikatan-pedikatan lucu mah ga dianggap lah ya Udah mantan kan Terakhir pacaran tuh 2021 2020 ke 2021 Nah setelah itu yaudah, adalah gue kayak cewek Ganteng Tapi yang kayak ga serius gitu Cuma deket-deket aja, deket-deket cantik Ini Nurse itu yaudah Gue kayak Istirahat dulu deh Abis capek Bahkan gue mikir kayak Dahlah gue sama pacar dulu Fokus karir dulu aja Terus sama diri sendiri dulu Tapi ternyata Pas balik ke Indo Beda cerita Temu manusia ini Ternyata malah pas ga dicari malah ketemu kan ya? Iya Oke Next question Gimana sih caranya LDR bisa berhasil? Ini pertanyaan yang paling sering buat ditanyain Dan selalu gue ulang-ulang banget Parah Ini tuh sering banget ditanyain Kayak Emang mungkin LDR tuh ga bukan buat semua orang sih Gue yang gue perhatiin kayak Dari gimana gue ngejalanin hubungan gue Terus gue ngeliat temen-temen gue Kayak ternyata LDR tuh bukan masalah kayak caranya gimana Orang bisa ngejalaninnya Tapi emang LDR tuh ga buat semua orang sih menurut aku Tapi kalo misalkan dari gue Caranya bisa berhasil adalah Komitmen Komitmen tuh udah mencangkup segalanya banget sih Lo komitmen untuk setia Lo komitmen untuk jujur Lo komitmen untuk terbuka Lo komitmen untuk Apa namanya Apa lagi ya Oh lo komitmen sama jadwal Karena namanya LDR tuh pasti butuh Penyesuaian jadwal juga Antara lo sama pasangan lo Jadi Nomor satu adalah Komitmen Ya aku nambahin aja Komitmen paling penting Terus Komunikasi juga Penting lah Saling Komunikasi satu sama lain Jangan Miss Sekalipun komunikasi Karena Pasti Ada aja Pikiran-pikiran netting Orang itu Iya kan Kalo Orang itu Kalo Orang yang LDRT luar sana Iya bener Bener Gak aja sih Kayak banyak juga ternyata Di komen-komen gitu Yang cerita kayak Kak aku LDRT pacarku Ga suka teleponan Kayak Lu cari yang deket aja Gitu Oke Next question Ya Target nikah Emang direncanain tahun ini Atau engga Sebenernya Belang kira itu kan 2025 ya Tapi Pas kita Jalanin LDR Setiap teleponan tuh Pasti aja Ada rumangan Kayak bercanda Kayaknya kita bisa deh Ini ke 2024 Misalnya Karena aku kerja Pengini Nabung segini Lebih dari cukup deh dunia Ya cuman bercanda-canda gitu aja Sebenernya Cuman Ya Emang takdir berkata lain Akhirnya kita Malah nikahnya tahun ini Oh iya 2024 malah Awal tahun 2024 Iya Kayak Surprise banget sih sebenernya Kayak Kita pernah ngomongin hal ini Dan kita ngerasa kayak Kayaknya pas deh Tapi ya Resikonya adalah Harus long distance marriage dulu Dan akhirnya kita memutuskan untuk Ya udah kita terima resiko itu Ya ternyata ya udah Nah tapi yang Kalau Itu kan target nikah kita berdua Kan? Kalau target nikah kamu sendiri Umur berapa sebenernya? Direncanainnya emang 2024 Atau engga? Ya Kalau waktu itu belum pacarnya sama kamu Ya aku nih Mau nikahnya 30 tahun Jauh banget Kenapa? Enggak 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 Kebetulan kan udah sama kamu Jadi Aku Planknya sebenernya tadi Ya 2005-2006 lah Pas Martin lah Golden age Hmm Tapi Enggak masalah juga nikah Mudah juga Kan kita bisa Explore apa-apa baru Betul Kalo misalkan gue, gue emang pengen nikah muda dari dulu Kayak gue sering banget ngomong, gue gak tau ini mungkin jadi bentuk manifest kali ya Kayak gue sering ngomong kayak, abis lulus S2 pengen nikah Cuma kan di ekspektasi gue lulus S2 tuh umur 25, umur 26, taunya umur 23 gue udah lulus gitu Terus kayak ternyata benar gue malah nikah umur 23 gitu Tapi emang concernnya banyak sih untuk menikah sama Ciesa tuh emang Apa namanya, ada beberapa hal emang yang harus diperjuangkan ya Di kawan siapapun juga sih sebenernya Cuma maksudnya, kayak kalo sama dia kan perjuangannya tuh Dia gak ada di samping gue gitu Jadi itu menurut gue perjuangan yang besar sih Jadi ya yaudah lah, tapi sekarang kalo kita udah milik keputusan ini Kita jalinin saja Next question Kenapa mutusin buat intimate wedding? Mutusin buat intimate wedding, kenapa? Karena gue emang pengen setiap tamu itu punya kedekatan tersendiri sama gue Jadi gue gak pengen ngundang sama yang gak terlalu deket Atau sama yang bahkan gue gak kenal Karena kan banyak kan, kayak mungkin kolega orang tua atau segala macem Dan itu udah jadi hal yang gue obrolin dari awal juga ke orang tua gue Dan emang orang tua gue setuju Karena emang mereka juga mikirannya Ya ngapain lo bikin pesta gede gini cuma sehari doang gitu Jadi kayak yaudah, yang penting kan akatnya gitu Itu sih menurut gue Jadi kenapa buat pengennya intimate wedding Dan emang beneran, gue ngerasa sih nikahan gue kemarin tuh intimate banget Kayak diisi sama orang-orang yang gue deket banget Jadi kayak gue merasa hangat Acaranya tuh super-duper hangat, gue hangat sama semua tamunya Kalo kamu? Masalah apa? Atau apa-apa? FYI guys, kemarin tuh waktu nikahan kita Tamu gue tuh jauh lebih banyak daripada Ciesa Karena dia udah 5 tahun di Jerman Jadi kayak dia udah punya Kayak banyak temen-temennya udah gak catching up Jadi yaudah, akhirnya dia merelakan Kayak udah nih tamunya lo ambil aja gitu Bahkan awal kita ngapain nikah itu Ciesa pengennya di KUA doang aja Iya kan? Pertama gak ribet Ya ribet sih Karena Karena satu dan lain hal Akhirnya kita memutuskan untuk tidak di KUA Next question Kenapa abis nikah masih harus LDM dulu? Karena gue masih muda Dan jenjak karir gue tuh masih panjang disini Karena Eh kok karena lagi sih Terus juga dilihat dari Pekerjaan gue Kayak SSR tuh lebih dihargain aja Kalo lo kerja di luar Kalo di Indo tuh kayak kurang Entah Jam kerjanya Atau Sumber daya manusianya Atau Gak Paling penting Gajinya Gajinya Ya kan? Ya kan? Ya kan? Jadi ya gue mutusin untuk balik lagi kesini Kerja dulu disini Nyari pengalaman yang banyak Dan Ya aku ira mau ngomong juga ikut gue kan? Terus prosedurnya tuh juga lumayan ribet sih Aku ira juga harus selesaiin bahasa jaman dulu level B1 biar dia bisa kerja disini Penting sih Dia kerja disini Soalnya untuk pengalaman juga segala macon Dan biar dia bisa ngerasain gaji euro Jadi sebenernya tuh kalo misalnya buat ikut suami ke luar ke Jerman itu Cuma butuh bahasa Jerman level A1 doang Nah tapi kalo misalnya untuk mau bekerja disana Minimal itu harus level B1 gitu Jadi makanya itu yang bikin kita harus long distance marriage dulu yang paling utama Karena kesiapan bahasa gue tuh belum nyampe ke level B1 Jadi makanya kita memutuskan untuk long distance marriage dulu Next Ada yang beda ga dari LDR sama LDM? Itu yang bisa jelasin kamu ya? Iya sih Kalo misalkan dari gue sih sebenernya Ya kamu juga bisa dong sebenernya harusnya Apakah kamu ngerasa sama-sama aja? Ya udah bedalah Ya aku udah menjadi suami kamu jadi istri Sisanya ya udah Sama Oke Kalo dari gue Kalo misalkan dari segi perasaannya sih jujur beda banget ya Karena maksudnya Untuk kemarin LDR Kita cuma ketemu sebentar doang dan kita langsung LDR Jadi kayak ya udah biasa aja gitu Dan saat itu kan masih pacaran juga kan Kayak kalo misalkan LDM tuh berasa banget Karena Aktivitas kita udah bareng terus Nah terus kayak Nah terus kayak Maksudnya kemarin tuh gue udah merasakan ada sosok peran suami Gue udah menjadi peran istri Nah terus tiba-tiba kita kayak kepisah lagi Dan gue balik lagi ke rumah Dan gue merasakan menjadi peran istri itu tuh hilang Jadi gue jadi peran anak lagi doang gitu Ya maksudnya sebagai istri ya masih ada Tapi ya jauh jadi kayak ga berasa perannya gitu loh Itu sih yang paling utama Terus kalo misalkan kayak rutinitas kita Atau kayak aktivitas kita segala macem So far ga ada sih Bener-bener ga ada yang beda Kayak kita tetep melakukan hal kayak biasa aja Ga ada yang berkurang atau ga ada yang bertambah juga ga sih Bener-bener aktivitas yang kita jalanin sekarang Sama aja kayak pas kita LDR Kayak jadwal kita teleponan atau apa Itu semua sama aja Mungkin bedanya sekarang udah dapet jujajan aja ya dari suami Oke next question Banyak perubahan ga setelah menikah? Apa dari diri aku sih? Apa ya? Lebih... Tak kayak agama kali ya? Tapi sekarang ya beda aja Ya udah nikah kayak ada yang ingetin, ada yang ingetin, gitu Menurut kamu ya perubahannya Ya yang ga pernah kulit ya namu Apa ya? Ngurusin aku dengan baik Menjadi istri yang baik Kalo misalkan dari aku Perubahan setelah menikah Tuh ada Ya sama sih kayak Cesa mungkin kayak Setelah menikah Jiwa suaminya nih baru keluar nih Ngerti ga sih? Kayak Dia menunjukkan lah kayak Dari dianya tuh terlihat gitu perubahan dia Kayak yang dulu Sebenernya masih selenian juga sih Cuma lebih terlihat Pijaknya Iya Lebih terlihat Wibawanya Lebih terlihat Sosok kepala keluarganya Sosok suaminya gitu Yang bikin tuh ibaratnya kayak Lebih bikin gue pun juga lebih Respect sama dia Dengan melihat perubahan itu gitu Jadi yang kayak misalkan dulu mungkin Gue bener Bisa-bisa kayak Terlalu menyepelekan dia banget Tapi sekarang kalo misalnya ngeliat dia tuh Jadi yang kayak Oh gue tuh harus Tunduk sama dia Gue harus sopan sama dia Sebisa mungkin Gue harus respect dia Amin Ya Allah Semoga bisa jadi istri yang baik ya Kalo perubahan diri gue sih Apa ya Rasa care-nya tuh beda banget sih Rasa care ke suaminya tuh bener-bener kayak Apa ya kemarin pas baru tinggal bareng tuh Rasanya tuh kayak yang Pas baru melek bangun tidur tuh Di otak gue langsung kayak Dia aus gak ya Dia pengen minum gak ya Bisa segitunya gitu loh Terus kayak Baru abis itu dia lapar gak ya Dia mau makan apa ya Kayak gitu Terus kayak Kayak gitu-gitulah Jadi hal-hal kecil tuh Bener-bener rasa perhatiannya tuh Meningkat Drastis banget Dan Gue gak nyangka aja gitu Ternyata Gue bisa Punya rasa perhatian sama orang tuh Sampai sebesar ini gitu Kayak gue tau Gorongnya perhatian Tapi gue gak nyangka Bisa sebesar ini gitu Itu sih Betul Ceisa pernah marah besar gak ke kakak dan sebaliknya Cara baikannya gimana? Marah besar Marah besar Marah besar sih Jujur dia orangnya gak pemarah lagi Kayak lebih gue yang pemarah Ceisa tuh bukan tipe yang marah Tapi dia tipe yang kecewa Dan diem Nah mampus tuh lebih menyeramkan Daripada marah Menurut gue Mendingan dia Meledak-meledak depan gue Daripada dia tuh Dia tuh diem Dia kayak Gak ntar lu Dia tuh orang yang kayak butuh waktu Butuh space Terus kayak Ya udah Baru abis itu dia ngomong kayak Aku kecewa sama kamu Wah itu lebih Itu lebih menyeramkan Kayak daripada marah Kalau aku pernah marah besar gak ke kamu? Kan ditanya marah besar Kamu kalau marah besar Marah apapun deh besar Apa aja Cara baikannya gimana? Kalau misalkan Cara baikan Kalau sama Cisa Sebenernya dia cepet sih Dia tuh Kayak Dia orangnya Yaudah yang penting lu kasih gue space dulu aja Nanti gue juga bakal baik lagi kok Gitu Gue gak bakal Kemana-mana kok Cuma gue butuh space dulu Gitu Jadi ya Gapang sih baikan sama dia Mungkin yang susah baikan sama aku ya Itu sebenernya yang bikin gue kesel Gue cincang loh abis ini To be honest Kalau misalkan sama gue Gue lebih Susah Enggak sih Sebenernya gue gak susah maafkan ya Cuma gue gengsi aja Kalau misalkan gue langsung maafin Gue yakin banyak-banyak juga Perempuan yang kayak gue Gue yakin Gengsi Ya udah Aku juga gengsi Ya gitu Maksudnya kadang tuh kayak Yang kayak Aduh gue masih kesel Tapi sebenernya gue udah mau maafin Tapi gue jadi gengsi nih Kalo gue langsung maafin dia Gitu Pertanyaan terakhir Nih Kapan Nyusulin Cesar Kalo ditanya kapan nyusulin ya Kita juga gak bisa tau Kapan pastinya Tergantung Pokoknya intinya tuh Kapan bisa nyusulin sama Cesar Bisa tinggal barengnya itu Tergantung dari Kapan selesai les bahasanya Kapan lulus ujiannya Kapan dapetin visanya Jadi ya Mohon didoakan aja Semoga bisa Secepatnya Bersama-sama lagi Dengan orang ini Ketuk 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 Engga deh Hapin Hapin Semoga Video ini bermanfaat Bermanfaat gak ya Ya semoga aja lah ya Bermanfaat Dan menjawab juga Pertanyaan-pertanyaan kalian Mungkin yang lagi pengen nikah juga Mungkin yang lagi pengen punya intimate wedding Mungkin yang lagi pengen punya LDR gitu Semoga bermanfaat buat kalian Jangan lupa like Comment high Dan subscribe Bye-bye! Tchush 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 Tchush